Intro Salam sejahtera murid-murid Hai, apa kabar? Cikgu berharap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja Kembali lagi bersama dengan Cegu Jini Untuk subjek pendidikan seni visual pada hari ini Baiklah, tajuk pembelajaran kita pada hari ini Ialah Kaligrafi Aktiviti ini di bawah bidang Membuat corak dan rekaan Kegiatan kaligrafi susunan batu bata Bahan dan alat warna air dan pen penanda Baiklah murid-murid, mari kita baca KSB dan SB bersama-sama KSB kita pada hari ini ialah Kita sedang belajar menghasilkan karya tulisan kaligrafi susunan batu bata Manakala SB pula adalah yang pertama menghasilkan corak rejisan latar kaligrafi Dan yang kedua mengenal pasti motif tulisan jawi Sila keluarkan buku aktiviti seni visual anda Kemudian buka muka surat yang keempat Sila lihat panduan aktiviti yang ke-10 Murid-murid dapat lihat di sini unsur seni yang terlibat adalah ruang dan rupa Manakala prinsip rekaan pula adalah kepelbagaian Baiklah murid-murid, sekarang mari kita buka muka surat 22 Untuk bahagian ini, murid-murid diminta untuk menulis nama dan kelas Dan jangan lupa untuk sediakan bahan dan alat yang diperlukan Seperti yang ditunjukkan pada skrin ini Baiklah murid-murid, sekarang mari kita masuk kepada langkah-langkah untuk menghasilkan karya seni kaligrafi Tahukah murid-murid apa itu kaligrafi? Kaligrafi merupakan seni menulis dengan keindahan Ia juga merupakan suatu tulisan tangan yang menghasilkan huruf atau tulisan yang indah Sebagai satu karya seni, yang juga dikenali sebagai hat Baiklah murid-murid, mari kita dengarkan lagu ini bersama-sama Sambil kita mengenal pasti beberapa jenis tulisan kaligrafi yang terdapat dalam lagu ini Alif, pata, tajib, ha, kho Dal, zang, ro, zai, sin, shil, sod Wat, to, so, ain, ghin, fa, kof Kaf, lam, mib, nun, waw, ha, lam, alif, ha, zah, ya Baiklah murid-murid ini adalah antara contoh tulisan kaligrafi yang biasa digunakan Dan untuk hari ini, cikgu akan memperkenalkan satu jenis motif tulisan kaligrafi yaitu gym Nah, seperti yang terdapat dalam contoh hasilan pada muka surat yang keempat tadi Ini adalah motif kaligrafi yang akan kita hasilkan pada hari ini Langkah 1, hasilkan corak renjisan pada bahagian latar kaligrafi Murid-murid bebas menggunakan apa saja warna yang disukai Langkah 2, bentukkan susunan batu bata Murid-murid boleh menggunakan crayon untuk melukiskan garisan pada susunan batu bata dalam muka surat 22 ini Dan langkah yang terakhir yaitu langkah ketiga, pilih motif tulisan jauhi kaligrafi anda dan hasilkan seni kaligrafi secara kreatif Inilah contoh hasilan karya seni kaligrafi untuk aktiviti pada hari ini Baiklah, cikgu percaya melalui video ini, murid-murid akan dapat menyiapkan aktiviti ini dengan baik dan seterusnya menghasilkan karya yang menarik Setelah selesai, jangan lupa untuk menghantar hasil karya murid-murid kepada cikgu melalui aplikasi Google Classroom Baiklah, sekian saja pembelajaran kita pada kali ini Kita jumpa pada minggu hadapan Bye! Bye!